Hi guys Terima kasih udah klik video ini Hari ini aku mau buat pangsit Jadi pangsitnya itu bisa direbus Bisa juga digoreng Udang Ayam Nah ini nanti aku blender Dihalusin Bawang putih Merica Minyak wijen Saus asin Ecak asin Gula Garam Saus tiram Bawang goreng Terus kulit-kulitnya Kulit pangsit Disini ada tepung juga ya Sayurannya aku pakai Kocoy Satu batang daun bawang Nanti juga dihalusin Nah untuk kuahnya Ini aku ada Bawang putih Daun bawang Terus nanti pakai merica juga Pakai gula garam juga Nah ini Hasil blender dari Ayam, udang, dan daun bawang Nah selanjutnya Kasih tepung Bawang putih halus Bawang putih halus Merica Minyak wijen Saus siram Kecat asin Gula Dan garam Lalu aduk-aduk ya Kalian bisa Isi ke kulitnya Ini karena Buat makan sendiri Jadi aku isinya Banyak-banyak ya Tapi mungkin Tapi mungkin Kalau untuk jualan Isinya juga Bisa kalian Takar-takarin Isi putih telur Lipat dua begini Tuh Putar Lipat gini Putar Ini karena isiannya banyak ya Kalau biasa dijual-jual Kan isinya sedikit Jadi Bentuknya cantik Lipat Lipat Dan Sat Tuh Masukkan Paksitnya Tunggu sampai dia mateng ya Nah ini sebagian Ada yang aku goreng ya Nah ini aku Sudah rebus kuahnya Masukkan semua bahan tadi Ini udah jadi semua Ada yang bisa direbus Jadi Goreng Nah sisanya Ini bisa masuk kulkas Jadi gak harus semuanya Digunain ya Nah ini bentukannya Kenapa Gendut-gendut kayak begini Karena emang aku isinya banyak Nah jadi ini Di antara semua ini Ini kayaknya yang paling sedikit Isiannya aku buat tuh Bentuknya cantik kan Nah Nah cara sajinya Si pangsitnya Misalnya kita mau tiga biji ya Kasih Sayuran Empat biji lah Biar banyak ya Kuahnya disiram Panas-panas Oke ini dia Jadi kalian mau yang direbus pangsitnya Atau pangsitnya digoreng Terserah Dua-duanya enak Sekian dulu video aku kali ini Thanks for watching Bye bye Subscribe Jangan lupa Jangan lupa In Jangan lupa In Jangan lupa In Jangan lupa In